Apakah kita memang harus paduan suara? Apakah kita alergi pada kritik? Lalu kalau kita alergi pada kritik, lalu kita harus menyerang? Atau memberikan ancaman? Kan sarkas-sarkas itu juga berlebihan. Yang menyerang saya sarkasme lewat nyanyian, lewat ejekan, lewat meme, lewat apapun. Bahkan ada konten yang juga isinya fitnah, hoak, dan sebagainya. Saya dituduh mafia, saya dituduh tukang titik pemain. Lalu apalagi lah, mafia bola dan sebagainya. Apakah itu cara yang menyerangkan kritik sepak bola? Apakah Sinteyong sebegitu dewanya? Maka ketika saya mengkritik Sinteyong, lalu semua berbonong-bonong menyerang saya. Apakah Sinteyong seorang malaikat? Kan sederhananya itu pertanyaannya. Kenapa responnya menjadi sangat aneh, vulgar, ekstrim? Padahal kalau kita mau bicara secara intelektual sepak bola, semua kritik saya, poin kritik saya itu ada argumennya. Ada argumentasi sepak bola? Terima kasih pala! Median senca Terima kasih.